bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat jumpa kembali di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tentang cara mengubah file jpg ke word agar bisa di edit seperti tag ya oke sebelum kita lanjut bagi teman teman yang belum subscribe silahkan klik subscribe klik juga loncengnya jangan lupa tinggalkan komentar dan bagikan video ini teman oke kita lanjut disini sudah saya siapkan 8 buah file jpg atau file foto yang isinya adalah tulisan seperti ini teman teman tapi kalau ini langsung kita edit langsung kita edit disini ya misalnya di photoshop nah ini tidak bisa teman teman karena berupa gambar oke jadi di video ini saya akan berbagi bagaimana caranya agar mana tadi file file jpg ini bisa kita ubah menjadi tag sehingga bisa di edit lagi ya seperti ketikan lah gitu oke kita langsung saja pertama kita buka microsoft word selanjutnya kita atur marginnya kita gunakan kertas 4 ya ini kita buat 0 saja lah ya kita buat 0 ini 0 terus ini 0 klik ok selanjutnya kita masukkan file jpg tadi ke dalam microsoft word ini insert picture this device kita cari folder tempat penyimpanannya nah ini dia jpg nah ini dia jpg kemudian kita seleksi ke semua file jpg ini oke ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 lanjut klik insert oke ini sudah berhasil kita masukkan ke wordnya word ya bentar kita cek dulu oh salah file ini teman teman salah file bentar ya di desktop tadi teman teman salah kita oke kita ulang lagi ya kita hapus dulu oke kita masukkan lagi insert insert picture this device oke 1 2 3 4 5 6 7 klik insert oke kita cek dulu dari atas pendahuluan 3 4 5 6 7 8 9 oke 9 setelah kita pastikan file nya benar kemudian kita lanjutkan dengan klik file lalu save as kita cari folder tempat penyimpanannya disini kita akan letakkan di desktop saja ya oke desktop lanjut kita tulis nama filenya ini kita buat jpg 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 word kemudian di bagian save as tipe ini kita pilih pdf pdf oke lanjut kita klik save oke file nya sudah berubah menjadi pdf ya dan file ini tag nya belum bisa kita edit teman teman kita coba edit ya tool terus edit tag dan image nah file nya masih berbentuk gambar teman teman itu ya belum bisa kita edit oke ini kita tutup kemudian kita buka lagi lembar baru microsoft word anggap saja kita buka baru ya seperti ini lanjut kita masukkan file pdf tadi ke dalam microsoft word ini caranya klik file kemudian open brush kita cari file pdf yang kita simpan tadi di desktop tadi ya nah ini jpg to word lanjut klik open kita tunggu prosesnya ini kita klik ok kita tunggu converting jpg to word dan ini agak sedikit lama ya kita tunggu ini tidak saya percepat videonya ya oke file pdf sudah berhasil kita masukkan ke microsoft word kita cek lagi aduh motor yang paling bawah penutup ya penutup disini bisa kita lihat penutup posisinya tidak lagi di halaman tersendiri seperti file pdf nya ya kita lihat disini mana tadi oh ini masih terbuka ya nah ini kita lihat penutup penutup di halaman 9 ya tapi kalau kita lihat di word ini penutupnya gabung ke halaman 6 pokoknya ini tidak sendiri-sendiri gitu ya tidak sesuai dengan halaman yang ada di pdf jadi disini kita tinggal mengeditnya sesuai dengan kebutuhan oke sekarang kita coba edit ya kita pastikan apakah ini benar-benar menjadi tag oke ini dia teman-teman jadi sudah berubah menjadi tag ya kita coba tebalkan kita miringkan nah ini dia teman-teman file yang tadinya jpg seperti ini sekarang sudah berubah menjadi tag di microsoft word sehingga kita dapat mengeditnya sesuai dengan kebutuhan ini tinggal kita tebalkan halaman bisa kita hilangkan ya nah ini halamannya pun ada di header ya statusnya oke terus ini ini mungkin halaman berikutnya ya pokoknya kita bisa edit sesuai dengan kebutuhan untuk marginnya juga sesuai dengan settingan awal ya settingan awal saat kita mengkonversi dari jpg tadi ke eh dari pdf tadi ke microsoft word ini kita lihat ke bawah seperti ini jadi yang tebal juga ikut tebal ya nah ini ini tebal ya tempat mana dia tempat produk nah ini sudah tempat oke kita lihat yang paling bawah tadi penutup ini dia penutup ini penutup tinggal kita enter ke halaman berikutnya terus ini perhitungan penirmaan pokoknya kita edit sesuai dengan kebutuhannya oke demikian video ini semoga bermanfaat dan dapat membantu jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe jangan malu-malu jangan segan-segan ya oke demikian mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati